Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Shah Membahas edukasi seputar pertanian durian Dan di hari ini teman-teman Saya berada di kota Binjai Yaitu di daerah lincun Tepatnya di perkebunan durian Koahong Dan di video kali ini teman-teman Saya akan merekomendasikan Dan akan membuat tutorial Tentang penanganan Sebelum pohon durian Terserang jamur akar Oke langsung saja kita menuju tutorial Bahan-bahan apa saja yang kita berikan Dan bagaimana Cara aplikasi dan dosisnya Oke teman-teman Nah ini yang saya sediakan Yaitu Nah lihat ini gula pasir Gula pasir sekitar 1 kg Ini gunanya untuk apa teman-teman Gunanya untuk mengaktifkan Yaitu sakope Sakope ini berbahan aktif Yaitu jamur trichoderma Jamur trichoderma ini Termaksud yaitu Jamur yang membunuh jamur yang tidak bermanfaat Nah ini gunanya Sebelum Kebun durian kita Terserang jamur akar Antisipasilah Dengan trichoderma Ini mereknya beda-beda teman-teman Ada yang sakope Ada yang trichoderma Tapi memang Harus berbahan yaitu Jamur trichoderma Antisipasi Agar pohon durian kita Terhindar dari jamur akar Apalagi saat musim hujan Dan yang kedua teman-teman Saya menggunakan Nah lihat ini Power soil Pupuk organik Asam humat Asam humat itu beda teman-teman Dengan asam amino Asam humat ini Yaitu limbah dari Batu bara Yang bentuknya itu halus Dan warna hitam Dan yang ini Yang keempat teman-teman Yaitu aminopit Aminopit itu Hanya merek dagang Yang penting Kandungannya Asam amino Apa itu asam amino teman-teman Asam amino Yaitu terbuat dari Ikan laut Yang berpunggung biru Sehingga Mempercepat Proses Tumbuhnya Tunas-tunas baru Dan mengembalikan Unsur hara Serta Menyediakan makanan Untuk Pohon durian Ataupun Jenis tanaman Pertanian Cara penggunaan Seperti ini teman-teman Kita masukkan dahulu Yaitu Gula pasir Nah ini gula pasir Satu kilo Selanjutnya Kita masukkan air Sekitar Lebih kurangnya 15 liter Ini hanya untuk Melarutkan saya Teman-teman Nantinya kita campurkan Ke media drum Sekitar 200 liter air Nah ini Untuk Mengaktifkan Yaitu Jamur Trigoderma Karena Jamur Jamur trigoderma Ini Harus Diberi Makan Yaitu Rasa manis Sehingga Kadar bakterinya Itu aktif Sakope dan trigoderma Itu beda-beda Teman-teman Kalau sakope Sakope itu Bermoran hijau Seperti ini Disebut juga Dengan fungsi Kalau Triko G Dia bentuk Ke hitam-hitaman Tapi Bahan aktifnya Tetap Jamur trigoderma Ini Satu kilo Teman-teman Seluruhnya Kita masukkan Kedalam Media Ember Ini Untuk Aplikasi Sekitar 40 pohon Teman-teman Karena Di 200 liter Nantinya Kita butuhkan 5 liter saja Per pohon Selanjutnya Kita aduk Secara merata Agar Sakope ini Atau Berbahan aktif Trigoderma ini Bakterinya aktif Jadi Sangat Bermanfaat Untuk Mengatasi Yaitu Jamur akar Karena Di saat musim hujan Sangat dibutuhkan Yang Namanya Trigoderma Dikarenakan Antisipasi Penyakit Yang memang Kalau terserang Tidak ada Poin ya 3 hari saja Sudah Mulai menguning Pohonnya Jadi Antisipasi Saat musim hujan Seperti ini Kita gunakan Yaitu Sakope Berbahan Jamur Trigoderma Oke Setelah melarut Gula pasir tersebut Dan Sakope Kita tambahkan Yaitu Power Soil Atau Asam Aminu Maaf Teman-teman Asam Humat Nah kita Buka Nah seperti ini Warnanya hitam Seperti arang Inilah Asam Humat Fungsinya Teman-teman Ini Untuk Mengendalikan Jamur Juga Bisa Dan Untuk Memperbaiki Unsur Hara Dan Ketersediaan Bakteri Mikroba Yang Bermanfaat Ini Juga Satu Kilo Ini Kita Masukkan Seluruhnya Kedalam Media Ember Dan Kita Aduk Secara Merata Nah Lihat Teman-teman Ini Berbahan Organik Teman-teman 100% Organik Dan Selanjutnya Kita Masukkan Yaitu Aminopit Atau Asam Aminu Ini Sangat Baik Sekali Untuk Tanah Karena Ini Memang Sangat Cepat Di Aplikasi Oleh Tanaman Apabila Kita Memakai Bumpuk Kimia Belum Tentu Tunas-tunas Muda Itu Bermunculan Tapi Kalau Dengan Aminopit Atau Asam Humat Akan Mempercepat Dan Memperbaiki Kondisi Daun-daun Yang Sulit Tumbuh Tunas Baru Dan Ini Kira-kira Satu Liter Seluruhnya Kita Masukkan Kedalam Media Ember Kita Campur Asam Humat Dan Sakupi Oke Setelah Seluruh Bahan Tercampur Kita Aduk Lagi Secara Merata Agar Semua Bahan Ini Tercampur Dengan Sempurna Setelah Tercampur Dengan Sempurna Selanjutnya Kita Masukkan Kedalam Media Drum Yaitu Berisi Air Kira-kira 200 Liter Oke Ini Teman-teman Asam Humatnya Memang Sedikit Menggumpal Kita Tambah Air Lagi Dan Kita Aduk Kembali Sayang Masih Ada Tersisa Kita Kasih Penuh Teman-teman Full Karena Ini Untuk Sekitar 40 Bohon Teman-teman Oke Setelah Tercampur Rata Kita Gunakan Per Pohonnya 5 Liter Teman-teman Seperti Ini Satu Gombor Ini Kira-kira 12 Liter 10 Sampai 12 Liter Ini Untuk Dua Pohon Oke Langsung Saja Kita Praktek Oke Kita Langsung Praktek Di Bawa Pohon Durian Nah Oke Bagi Teman-teman Silahkan Disimak Videonya Dari Awal Sampai Selesai Jangan Di Skip Agar Teman-teman Itu Paham Karena Pohon Yang Sudah Tua Seperti Ini Umur 15 Tahun Kalau Tidak Kita Rawat Benar-benar Itu Akan Sangat Merugi Dikarenakan Pohon Segini Ini Buahnya Sudah Maksimal Oke Langsung Saja Kita Kocor Dari Kira-kira Satu Setengah Meter Sampai Dua Meter Keliling Pohon Seperti Ini Jangan Lupa Teman-teman Di Bawah Pohon Juga Kita Berikan Langsung Ya Mepet Ke Pohon Ya Oke Selanjutnya Ini Sudah Setengah Kira-kira Lima Liter Kita Masuk Ke Pohon Yang Kedua Teman-teman Nah Ini Saya Ulang Kira-kira Dua Meter Dari Batang Utama Kita Keliling Pohon Dahulu Oke Selanjutnya Di Bawah Kedua Utama Akarnya Ini Yang Sangat Penting Karena Sudah Saya Jelaskan Di Awal Video Ini Nah Sudah Selesai Teman-teman Nantinya Pun Kita Update Kembali Karena Ini Teman-teman Di Perkebunan Yaitu Daerah Binjai Daerah Lincun Ini Memang Rata-rata Memang Sudah Terserang Kanker Batang Seperti Itu Contohnya Kamera Kasih Lihat Nah Ini Sangat Dibutuhkan Nutrisi Yang Tepat Agar Pohon Ini Pulih Kembali Seperti Dahulu Ini Karena Sakitnya Sudah Sekitar Hampir Satu Tahun Karena Saya Kemari Baru Diundang Saya Baru Jalan Dua Bulan Teman-teman Ini Saya Atasi Namun Di Pohon Ini Sudah Sangat Banyak Perubahan Tunas Tunas Baru Lihat Yang Kesana Nah Itu Tunas Barunya Sudah Mulai Bermunculan Artinya Apa Pohon Ini Sedikit Demi Sedikit Sudah Hampir Pulih Dari Serangan Serangan Kanker Batang Oke Bagi Teman-teman Yang Menyimak Mungkin Sekianlah Video Yang Saya Tayangkan Semoga Bermanfaat Kepada Teman-teman Khususnya Petani Durian Pemula Oke Bagi Teman-teman Jangan Lupa Dukung Terus Channel Saya Agar Berkembang Dan Teman-teman Itu Dapat Belajar Dari Apa Yang Saya Kerjakan Untuk Mengatasi Pohon-pohon Durian Dan Memberikan Nutrisi-nutrisi Penting Untuk Pembungaan Selanjutnya Oke Nyalakan Tombol Notifikasinya Agar Teman-teman Selalu Mendapatkan Video-video Terbaru Terbaru Dari Saya Dan Apabila Video Ini Bermanfaat Tolong Anda Bagikan Like Comment Dan Subscribe Sia Sudai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye